Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik tawaran salah satu investor asal Jakarta, yakni PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, yang merupakan anak perusahaan dari PT Persero BUMN Karya di Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, jalan khusus batu bara memang harus direalisasikan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari dan mengkaji tawaran salah satu investor yang akan membangun jalan khusus angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Tawaran investor ini datang setelah sebelumnya Pemprov Jambi menyatakan membuka peluang investasi untuk merealisasikan pembangunan jalan khusus batu bara dalam upaya meminimalisir kemacetan lalu lintas, serta mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman pada selasa 11 Januari mengatakan, investor yang tertarik membangun jalur khusus batu bara tersebut, yakni PT Lancar Jaya Mandiri Abadi atau LMA, salah satu anak perusahaan BUMN Karya di Indonesia. Sudirman menyatakan, Pemprov Jambi menyambut baik tawaran investor yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi, khususnya pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, karena pemerintah Provinsi Jambi memang membutuhkan jalan khusus angkutan batu bara. Sebab selama ini pemerintah Provinsi Jambi mengalami hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara tersebut. Sementara Direktur Operasional PT Lancar Jaya Mandiri Abadi, Rizky Dianugera saat presentasi pembangunan jalur khusus bersama Pemprov Jambi, memaparkan bahwa pembangunan jalan khusus angkutan batu bara akan melewati tiga kabupaten, yakni Kabupaten Moro Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun, dengan panjang jalan 140 km, lebar 10 m, dengan 2 lajur. Rizky mengaku pihaknya siap membangun jalan khusus batu bara di Jambi, dengan nilai investasi Rp1,2 hingga Rp1,5 triliun. Apabila jalan investasi, terkangkutan yang selama ini membebani dan menggunakan jalan umum, itu bisa secara khusus masuk ke jalan kami, dan tidak lagi ada insiden yang terjadi dengan masyarakat umum. Proyeksi nilainya sekitar Rp1,2 sampai dengan Rp1,5 triliun untuk jalan 140 kg. Rizky menambahkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan grand design daerah atau wilayah mana saja yang akan dilewati. Tentunya jalan itu mempertimbangkan aspek lingkungan dan tidak masuk ke hutan lindung. Ia optimis akhir tahun 2022 ini konstruksinya dapat segera dimulai. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.